Intro Secara kekuatan pasti ada, karena itu juga yang saya bilang tadi bahwa Batik itu adalah warisan budaya NMO yang kita yang turun-temurun dilakukan dengan cara tidak ada literaturnya, secara hanya lisan saja. Itu kan akan bisa punah kalau kita tidak restarikan, tidak kita sambungkan dengan generasi muda. Nah, disitulah kita melihat peluang sebetulnya, dari keprihatinan menjadi peluang bahwa ini adalah persempatan kami untuk kita untuk menjadi mengedukasi. Tak sekedar seni lukis di permukaan kain, motif Batik memiliki makna mendalam, mencerminkan filosofi hidup masyarakat tempat ia tercipta. Indonesia patut berbangga, karena UNESCO telah menetapkan Batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Pemerintah Indonesia pun sudah meneguhkan bahwa setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya, Batik merupakan kerajinan bernilai seni tinggi dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Di masa lalu, membatik merupakan salah satu mata pencaharian yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kita sebenarnya mulai dari euforia pada tanggal 2009 ya, UNESCO menetapkan Batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. 2 Oktober 2009 itu menjadi euforia kan. Sudah banyak orang mencintai batik, memakai batik, beli batik. Nah, problemnya adalah di saat ini adalah bahwa edukasi tidak jalan waktu itu. Nah, kita masuk di wilayah edukasi supaya pembatik ini tetap ada dengan cara apa? Mengelahirkan pembatik-pembatik baru harusnya. Mengedukasi pembatik yang tadinya tidak bisa membatik jadi pembatik. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di sekarang ini sebelumnya anak muda sudah banyak kok yang mengenal batik. Sudah banyak kok yang mengerti cara membatik. Nah, problemnya kan belum menjadi suatu pendapatan ekonomi yang utama. Atau kita sebut ekonomi kreatif. Nah, ranah itu yang kita masuki bahwa kita edukasi mereka, kita serifikasi mereka supaya mereka punya pembuktian bahwa mereka diakui sebagai pembatik. Nah, setelah itu apa? Kita coba membangun usaha bisnisnya supaya juga dengan bisnis batiknya berkembang, otomatis dia butuh pembatik-pembatik yang benar-benar membatik. Nah, itu yang terjadi. Motif batik Nusantara rata-rata menampilkan unsur alam dan budaya dari daerah mereka masing-masing. Motif-motif batik di Nusantara umumnya melambangkan falsafah hidup masyarakat daerah setempat. Oleh karena itulah, setiap daerah memiliki ragam corak dan warna yang khas. Ya, sebut saja salah satunya batik yang berada di daerah larangan selatan kota Tangerang ini. Batik yang selalu diidentikan berasal dari Pulau Jawa, ternyata juga dapat dijumpai di wilayah Tangerang. Sanggar Batik Kembang Mayang menjadi sebuah bukti bahwa batik juga mampu eksis di luar Pulau Jawa. Sanggar Batik Kembang Mayang berdiri pada tanggal 2 Oktober 2017 bertepatan pada Hari Batik Nasional pada saat itu ya. Yang melatar belakangi berdirinya Sanggar Batik Kembang Mayang itu karena pada saat itu kami sudah warga sekitar sudah mencanangkan bahwa tempat kami, kampung kami ini menjadi kampung batik Kembang Mayang. Jadi sudah banyak yang menanyakan kalau kampung pasti ada kegiatan membatiknya ya gitu. Jadi kami beserta ibu-ibu yang kira-kiranya masih punya waktu meluangkan berkegiatan membatik. Jadi kami berusaha untuk membangun Sanggar Batik Kembang Mayang ini. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2017 kami soft launching, kami mengundang warga sekitar untuk bersama-sama membatik proses dari awal sampai akhir. Masyarakat di Kelurahan Larangan Selatan ini mendeklarasikan diri menjadi kampung batik Kembang Mayang. Awalnya warga menyalurkan bakat seni mereka lewat mural di dinding-dinding warga dengan motif batik bercorak umum hingga akhirnya menemukan corak khusus yakni Kembang Mayang, sesuai dengan lokasi kampung setempat. Awalnya kenapa sih ada kampung batik Kembang Mayang? Itu berawal dari program pemerintah, jadi pemerintah mencantangkan program namanya PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Nah dari perilaku bersih hidup sehat itu sampai ke tingkat RT ya, paling rendah di RT. Dari situ akhirnya kami hanya sepakat nih warga untuk membangun kampung batik. Nah disitu sudah mulai ada mural, ya mural-mural. Kita minta keikhlasan ini nih, keikhlasan warga untuk temboknya yang masih kosong ya, tidak berwarna, tidak bermotif. Itu untuk dijadikan mural batik. Alhamdulillah kami mengumpulkan sedikit demi sedikit biaya yang harus kami keluarkan pada saat pembuatan mural. Ya mungkin bisa dilihat kami belum 100% untuk dalam pembangunan ini, cuman ya itu kami karena memang semua dari warga ya, Dapat lagi satu tembok, dan itu sampai dua tahun ini. Jadi ya antusias untuk warga sekitar sih, Alhamdulillah amat sangat baik ya, Terus didukung karena masih ada warga yang aktif bekerja, Jadi mungkin ada menyisikan sedikit rezekinya untuk pembangunan kampung batik kebang mayang. Berangkat dari mural tersebut, masyarakat kemudian berinisiasi menerapkan corak batik kembang mayang ke dalam selembar kain. Pelatihan produksi batik pun dilakukan oleh warga, baik para remaja maupun ibu-ibu rumah tangga sekitar. Sebenarnya gini, kami sedikit dituntut untuk membuat motif baru ya, motif khas kota Tanggerang. Yang sudah kami buat yaitu satu batik kembang mayang sendiri yang merupakan jati diri kami gitu ya, Batik kembang mayang itu menceritakan warga sekitar, warga di kampung batik kembang mayang, Dan sedikit letak geografis kami gitu. Dan di situ kami membuat satu buketan kembang mayang, Artinya mayang itu bakal dari buah pinang ya, Jadi kebetulan di daerah sekitar kami itu banyak sekali pohon pinang, Jadi kami ambil dari situ, Terus kami bikin satu buketan dalam artian itu keguyupan dari warga kampung batik kembang mayang sendiri. Seperti batik pada umumnya, Ada beberapa tahap dalam membuat batik kembang mayang ini. Dimulai dengan menyiapkan kain polos, Di mana kemudian kita siap memberikan goresan motif di dalamnya. Setelah tahap ini selesai, Barulah dilanjutkan dengan proses menyanting. Setelah menyanting, Tahap pewarnaan pun dilakukan. Dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan lainnya, Sebelum selembar kain batik seutuhnya siap untuk dipajang di galeri sanggar kembang mayang. Membuat batik itu ada lima tahapan. Pertama membuat pola, Kedua menyanting, Ketiga pewarnaan, Keempat itu fiksasi atau pengikat warna, Kelima itu pelepasan malam atau sering kita sebut lorot ya. Batik-batik yang dihasilkan di sanggar ini, Juga syarat akan makna dan filosofi yang tergores dalam setiap motifnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk mampu menghasilkan batik yang berkualitas tinggi, Dengan corak unik sebagai identitas diri masyarakat Tangerang. Ya, di tahun 2018 itu kami membuat batik tirta suci, Dan kami menggambarkan itu batik tirta suci adalah sebuah harapan. Warga kota Tangerang dan kepada pemerintahannya juga. Jadi di situ ada, kami mengambil dari bunga teratai. Kami ambil bunga teratai, kenapa? Karena bunga teratai itu bisa hidup di mana saja. Dari mulai air yang keruh sampai air yang bersih. Kami berharap warga kota Tangerang bisa survive, bisa hidup di mana saja. Bisa di tempat yang seperti apa, terus dalam kondisi apapun bisa survive. Itu untuk warga kota Tangerang sendiri. Kenapa kami ambil bunga teratai lagi? Ada satu ciri khas di kota Tangerang yaitu pintu air 10. Dari dalam bidang arsitektur, kami menggambarkan ternyata teratai itu bisa dibilang sebagai ikon bangunan yang kokoh. Kami berharap itu selalu kokoh dan selalu ada. Jadi kami menggambarkan ada bunga teratai berjumlah 10 itu menggambarkan pintu air 10. Selain motif, ternyata warna dan unsur alam juga memiliki makna tersendiri dalam setiap goresan kain batik di sanggar ini. Untuk warna, kita ambil warna merah ya. Karena merah itu sendiri untuk teratai bunga merah, buda berduduk di atas bunga teratai berwarna merah. Jadi memang kasta paling tinggi. Kami ambil dari situ. Nah, untuk aliran air sendiri, jadi di backgroundnya batik teratai suci ada aliran air dari atas ke bawah seperti hukum alamnya ya. Nah, itu menggambarkan pemerintahan kota Tangerang. Jadi kami ingin pemerintahan kota Tangerang itu down to earth. Jadi tidak melihat yang di atas, tapi lihatlah sampai kami yang ada di bawah seperti itu. Terus suci sendiri kami ambil bunga melati. Ada di bagian bawah dari batik itu sendiri ada melati. Tapi warnanya ungu nih gitu. Kami ambil adop dari melati Jepang. Kenapa kita ambil melati Jepang? Karena yang kami tahu Jepang itu masyarakatnya amat mencintai budayanya. Jadi kami berharap juga warga kota Tangerang itu amat sangat mencintai budayanya, terutama budaya batik. Baik remaja maupun ibu-ibu rumah tangga di sekitar daerah Kembang Mayang ini akhirnya tergerak untuk mulai mempelajari dan memproduksi batik. Walau sesungguhnya mereka bukanlah para pembatik murni, namun dengan tekat yang kuat, mereka mampu mengasah diri dan menemukan manfaat yang positif dari apa yang mereka kerjakan. Kami di sini itu bukan keturunan pembatik ya. Jadi memang awalnya sulit sekali untuk membatik di sini. Nyanting terutama itu melatih kesabaran kami, melatih ketekunan kami, ketelitian kami gitu ya. Karena memang mungkin dari awal hasilnya tidak begitu bagus, nanti yang kedua sudah bagus, yang ketiga dan seterusnya sudah bisa diterimalah di masyarakat kota Tangerang. Kalau dari sisi Tangerang sangat signifikan, karena memang hari ini kita juga sudah banyak ditahuin orang, sudah banyak belajar di sini, banyak diundang juga untuk ngajar, banyak juga diundang untuk suatu kegiatan. Nah memang kadang-kadang yang menjadi masalah itu, karena kan kita agak berbeda dengan sentra batik di daerah, yang notabene memang pekerjaannya membatik. Pada saat itu menjadi satu rutinitas dan sudah bisa menghasilkan, itu juga harus ada di lemah tersendiri kan. Tapi ya itu kita harus meyakinkan mereka bahwa batik ini bisa menjadi sesuatu. Karena bagi saya yang mengamati dan juga memotivasi mereka bahwa batik itu adalah kehidupan. Nah tapi akhirnya mereka jadi sangat mengerti bahwa, oh ternyata batik itu menjadi hobi. Itu yang saya salutnya pada gadis itu. Jadi akhirnya mereka juga tidak pernah hitung-hitungan harus bagaimana, harus capek atau bagaimana, tapi karena hobi, apapun bisa terjadi. Dan kalau dilakukan dengan cinta kan pasti jadi enjoy. Nah selebihnya bonus sih. Untuk memperkenalkan dan mengembangkan batik kembang mayang, sanggar batik ini kerap melakukan sosialisasi dan edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum lainnya. Kegiatan seminar, pameran, workshop, hingga praktek secara langsung membuat batik, ternyata mampu mengundang ketertarikan dan antusias para peserta dalam mempelajari batik itu sendiri. Kalau kita melihat dari masyarakat kota Tanggerang sendiri ya pada umumnya itu, mereka amat sangat welcome. Mereka bangga ya karena oh ternyata salah satu motif batik kota Tanggerang itu dilahirkan di sini. Mereka amat sangat menjaga gitu ya. Terus kalau untuk antusias warga untuk belajar itu amat sangat besar. Bisa dilihat banyak sekali yang mulai berdatangan untuk belajar. Dan kami juga sudah mulai ada seperti apa namanya kampung di kecamatan Pinang itu sudah awalnya mereka belajar ke sini. Terus mereka membuka sendiri, sanggar sendiri dan menghasilkan sendiri. Jadi kami memang sekarang lagi bergerilia ya istilahnya untuk ke kota Tanggerang. Selain mengedukasi gitu kan kami juga ayo masyarakat kota Tanggerang bisa. Masyarakat kota Tanggerang mampu untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia gitu. Terus mulai dari anak sekolah karena terbukti dari ada lomba-lomba yang diadakan dinas ya. Ada lomba desain batik, ada lomba membatik itu sendiri dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Nah itu merupakan wujud salah satu geliat membatik di kota Tanggerang. Hampir setiap harinya, banyak pelanggan baik dari instansi terkait dan lainnya yang datang memesan dan menggunakan batik karya dari sanggar ini. Selain bagi kebutuhan pemesanan para pembeli, batik-batik tersebut juga kerap diikut sertakan dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah setempat maupun pihak yang memang konsen pada pelestarian batik nusantara. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Tanggerang pada umumnya. Kami di sini gini, pemasarannya kalau untuk batik tulis biasanya made by order ya, karena memang orang datang ke sini butuh, karena mereka sendiri pencinta batik tulis, terutama terus memang satu lagi, karena kolektor ya, koleksi dengan batik-batik, jadi biasanya mereka datang, mereka mau, saya ingin batik tulis bermotif ini gitu ya. Pirta Suci itu sudah hampir kami, sudah 10 lembar yang kami hasilkan gitu, dan sudah keluar semua dari sanggar gitu. Dan apa namanya, untuk batik-batik yang lain seperti batik cap dan lain-lain, kami pasarkan melalui medsos yang pasti, itu yang lebih gampang dan bazar ya, bazar pameran. Karena kami alhamdulillah sering sekali mendapat tawaran untuk bazar dan pameran, terutama di kota Tanggerang pernah, di Jakarta pernah gitu. Jadi memang untuk saat ini kami tidak kesulitan dalam pemasaran batik yang kami hasilkan. Batik sendiri menjadi konsentrasi bagi para forum asosiasi dan bagian terkait lainnya. Keberadaan batik terus dilestarikan, guna menghadirkan pembatik-pembatik baru di masa kini. Dengan berbagai macam kiat dan pola yang ada, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan yang besar pada batik di zaman milenial ini. Batik ini kan masih ranahnya akumuditi nih, belum ada ranah keilmuannya, bahwa literaturnya ada nggak sih? Nah kita juga itu PR juga, bahwa kita harus bikin literasi tentang batik. Nah kita sedang nyusun nih sampai sekarang, pengetahuan-pengetahuan batik, supaya generasi muda tidak kehilangan jejak tentang keilmuannya. Karena itu problem di situ. Karena generasi muda itu ternyata senang loh batik, tapi nggak tahu dari mana minta menimbal imunnya. Nah secara umum seperti itu. Kedua adalah soal bahan baku, soal pengakuan batik sendiri. Bahwa pada saat batik diakui sebagai batik yang memang asli, pemerintah ngerti nggak sih bahwa pada saat hari Kamis, katanya disuruh pakai batik itu yang dipakai batik asli pembukan. Itu kan juga harus ada regulasi atau regulator yang bisa menetapkan regulasi itu. Secara khusus kepada sanggar, sebenarnya lebih kepada kesempatan inilah kita pakai, ranah inilah kita pakai, dengan karena memang peluang ini kita ambil, edukasi ini belum banyak yang terlibat. Kita harus menumbuhkan apa, senter-senter pengajian batik di setiap daerah atau setiap kota. Bahkan kita punya namanya batik gus ke kampung, batik gus ke komunitas. Tujuannya apa? Untuk melahirkan batik-batik lagu dari warga. Nah, disinilah kami melihat bahwa dengan lahir-lahir pembatik di sanggar, batik Bang Mayang, dan di sekitarnya, di Tangerang, terutama yang tidak ada batik tadinya, harapan kami itu lahir pembatik-batik muda, pembatik-batik yang memang milenial, yang nanti akan ikut melestarikan bagaimana batik ke depannya. Ya, batik memang bukan sekedar lukisan yang ditorehkan pada kain dengan menggunakan canting. Banyak jejak yang bisa digali dari sehelai kain batik. Batik bak proses hidup yang pada akhirnya mencintai batik berarti mencintai kehidupannya. Sudah selayaknya kita menjaga batik sebagai warisan luhur yang nantinya menjadi bekal bagi anak cucu kita di masa mendatang. Harapan saya, harapan kami yang ada di sanggar batik Bang Mayang, yang ada di kampung batik Bang Mayang itu selain ke depan tadi melestarikan budaya bangsa Indonesia, yaitu batik. Yang kedua itu yang pasti kita harus terus melanjutkan edukasi, karena mulai dari edukasi akan tertanam ada rasa memiliki batik itu sendiri. Untuk batik Indonesia, saya sih amat sangat percaya kalau batik Indonesia akan tetap ada, karena memang sudah ada dimulai regenerasi-regenerasi gitu ya. Mudah-mudahan itu ke depannya akan terus dan batik Indonesia tidak akan lepas kemana-mana, tetap akan ada di Indonesia. Kami berharap batik itu merupakan bagian dari kita, diri kita masing-masing. Karena batik itu banyak banget ceritanya, jadi nggak salah dan memang kayaknya sepertinya harus ya batik itu merupakan bagian, merupakan jiwa dari diri kita, baik itu pembatik maupun bukan. Untuk batik tirta suci sendiri, ke depannya sih kami masih akan melakukan versi-versi selanjutnya, karena nggak mungkin dong cuma satu, pasti ada tirta suci-tirta suci lainnya. Nah itu, dan harapan kami ya itu tetap diterima di warga masyarakat kota Tanggerang, dan khususnya, umumnya, bangsa Indonesia. Ya harapan saya kepada Tanggerang, secara khusus karena dengan adanya tadi, terus saya bilang bahwa ada kesenjangan, tidak ada literasi, tidak ada yang apa. Anak muda itu sebenarnya senang batik, tapi dia kan tidak tahu bagaimana, cara carinya kemana. Nah harapan saya, Tanggerang ini menjadi tempat untuk informasi, untuk mencari tahu tentang batik, bahkan dari sisi edukasi juga, hari ini memang saya menurut saya harus digiatkan, karena tadi saya bilang, adanya di generasi emas tadi, membutuhkan SDM-SDM yang kompeten, karakter, dan berkreatif. Nah kesempatan adalah Sanggar untuk menciptakan SDM itu, dengan cara edukasi. Dan dibuktikan juga dengan produk-produknya mereka bahwa, yang di edukasi itu punya produk yang bisa laku di pasaran, dan menjadi ekonomi kreatifnya warga. Itu harapan saya, jadi dengan kesempatan ini sebenarnya peluang bagi Sanggar untuk bisa menaikkan kelas, untuk mengedukasi warga dengan cara pembuatan batik yang susah dengan SKK ini. Terima kasih telah menonton!